Kita beralih ke informasi lainnya, viral video mobil milik salah satu tim sukses caleg DPR RI wilayah Jawa Barat 3, Neng E.M. Marhamah Zulfa di Kabupaten Cianjur diduga dibakar oleh orang yang tak dikenal. Belum diketahui secara pasti apa motif pelaku pembakaran tersebut, namun dari hasil olah TKP, petugas temukan satu buah korek api dan satu jerigen. Dan hingga saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Beginilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar seluruh bagian mobil yang tengah terparkir di posko rekapitulasi Neng E.M. Marhamah Zulfa di Kampung Cibadak, Desa Sukanagali, Kejamatan Pacat Cianjur yang viral di media sosial. Diketahui mobil tersebut merupakan milik salah satu tim sukses caleg DPR RI wilayah Jawa Barat 3, Neng E.M. Marhamah Zulfa, yang dibakar oleh orang tak dikenal. Belum diketahui secara pasti apa motif pelaku pembakaran mobil milik salah satu tim sukses caleg DPR RI tersebut. Menurut di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Terkait kejadian tersebut dipastikan ada dugaan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Lantaran ditemukan barang bukti salah satu korek api dan satu buah jerigen. Selain itu pihaknya juga belum bisa memastikan apakah kejadian tersebut ada kaitannya dengan pemilu kemarin lantaran pihak yang masih memburu pelaku. Pertama kita sudah lakukan oleh SKP, kita lakukan dengan identifikasi, nanti kita akan datangkan lapor ya untuk mengetahui bagaimana terjadi kelakaran dan penyebabnya. Kemudian kita lakukan penyelidikan kejadian pelaku siapa. Hingga saat ini para petugas kepolisian Polres Cianjur masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Sementara itu lokasi kejadian saat ini sudah dipasangi garis polisi.